Lampung Mandiri, berani, akurat, dan transparan. 95 tenaga pendidik yang dinyatakan lulus passing grade perekrutan formasi P3K untuk guru, demo turun ke jalan meluapkan kekecewaan, pasalnya pemerintah Kabupaten Lampung Utara menyimpulkan tahun 2023 tidak dapat melakukan perekrutan formasi P3K. Kesedihan itu nampak jelas dari wajah-wajah kecewa saat meluapkan pupusnya harapan mereka di depan halaman kantor pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Utara. Padahal untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul diperlukan peningkatan pendidikan, di mana guru memegang peranan penting di dalamnya. Bagaimana anak Bapak mempunyai suami yang harus kami bantu ekonomi ya Bapak? Allah wabarakat! Dijanis dan ismatu! Kami segera dipuluh! Dan dilepaskan ke sana kembali kita menjajakan segala regulasi yang kalian berikan. Tapi apa lagi kami? Segala sesuatu sudah kami usahakan untuk ini. Kami tidak tahu tentang regulasi-regulasi yang kami jajakan kepada kami. Kami hanya ingin kalian buka dulu, aku menahukan informasi. Kalian menjauh saja masih kurang bagaimana kami, Pak? Alam hati beratunya, Pak Bukat, dalam Puntara. Saya sudah menemukan, Pak. Kalian yang terbuang, nggak buka saja, kalian masih kurang. Bagaimana kami? Dengan kejelasan suami-istri mungkin ya, saya masih mahal. Yang pegawai saja kalian tidak cukup, apalagi kami, Pak. Tapi yang di SKK itu hanya 889, karena... Ketika membuka formasi Wati itu, ada berapa banyak, Bang? Formasi itu sekitar 2000 lebih, tahun 2021. Termasuk formasi kita? Ya, termasuk kami. Lalu alasan Pemkap sendiri, Pak? Alasan Pemkap sendiri itu tidak ada anggaran. Alasannya seperti itu. Bukan mau, kita akan mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang dialami oleh Bapak-Ibu sekalian. Dari Lampung Utara, Usni Lampung Mandiri TV melaporkan. Bukan. Bukan. Terima kasih telah menonton!